Ya pastinya kita sudah bisa melihat ya, konstelasi politik Kota Semarang ini kan sudah bisa terlihat dari beberapa banyaknya calon yang sudah mendaftar di beberapa partai ini, termasuk di perjuangan yang terbanyak pendaftarnya. Ini sudah terlihat sebetulnya nanti akan bakalan terjadi tiga kandidat yang akan bertarung pada 27 November nanti. Yang pertama adalah Mas Yoyo, yang kedua Bu Itah, yang ketiga adalah Pak Isman. Tidak tahu ini Pak Isman juga karena bukan orang partai ya, dan beliau pun kan belum izin atasannya untuk mendaftar sebagai kandidat bakal saluran wali kota. Tentunya ini juga belum ada kepastian karena belum punya partai, dan partai pun juga belum semuanya mengiakan atau meminang beliunya. Karena memang pertahanan ini kan sudah menyatakan maju, tentunya ini kan jadi pertimbangan juga. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Satono di Kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa mempengaruhi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sudah mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memantul dinamika kabupaten-kota dalam pelkada serentak termasuk pembunuhan wali kota dan wakil wali kota Semarang periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh di kota Semarang, yaitu Bapak Haji Supriyadi Esos MA, anggota DPRD Kota Semarang. Apa kabar Pak Supriyadi? Alhamdulillah baik Pak Bambang dan seluruh penonton inspirasi bangsa grup. Baik, Pak Supriyadi layar di Semarang 5 Mei 1970 menyelesaikan pendidikan S1 tahun 2008, menjadi anggota DPRD Kota Semarang. Kemudian pernah menjadi Ketua DPRD Kota Semarang, pernah menjadi Sekretaris DPC PDIP Kota Semarang. Pak Supriyadi kalau ada yang kurang lengkap dalam data-data perjalanan karir ini bisa dilengkapi? Silahkan. Ya, terus S2 2018. Oh, ya, oke. Ya, terus pernah menjabat Ketua Komisi D tahun 2009. Sampai dengan 2012, menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Semarang. 2012 sampai dengan 2014. Terus 2014 sampai 2019, menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Semarang. 2019 sampai dengan sekarang masih menjadi anggota DPRD Kota Semarang. Ya, baik. Kemudian 2024 terpilih kembali, Pak Supriyadi? Kemarin kami maju melalui daerah pemilihan Jateng Liga, Provinsi, dan kemarin belum beruntung. Baik, baik, baik. Hanya mendapatkan dua kursi, sedangkan saya urutan ketiknya. Baik, Pak Supriyadi sudah mendaftar. Anda akan mengikuti kontestasi di pemilihan wali kota maupun wakil wali kota. Nah, apa yang bisa diteritakan, terutama di kalangan internal PDIP sendiri, Pak Bri? Ya, sebelumnya memang saya secara pribadi enggak ada keinginan ya ke eksekutif ya. Memang saya itu, apa itu, dari dulu mungkin dari asal-usul dan juga kebiasaan saya, keseharian itu ya inginnya bebas gitu, Pak. Inginnya bebas dan bisa bertemu masyarakat secara langsung. Nah, kalau eksekutif kan penuh protokoler, Pak. Jadi, saya menjabat bagian untuk DPR di Kota Semarang ini sudah 15 tahun tentunya. Ya, pernah lah, pernah menjadi ketua, bagaimana apa itu ribetnya ikut protokoleran gitu kan. Nah, tentunya secara pribadi saya enggak pas lah kalau di eksekutif. Tapi pun nyatanya lain, Pak. Dengan kemarin itu saya ada polling yang diadakan oleh polling kita, oleh masyarakat Kota Semarang mengendaki saya itu maju. Dan popularitas sampai dengan elektabilitasnya itu tertinggi, sempat tertinggi. Sehingga itu ya penghargaannya bagi saya tentunya setelah kemarin saya mencalonkan diri dan ditugaskan oleh partai di Jawa Tengah Tiga, Provinsi, dan suaranya kurang. Sehingga mungkin dianggap sudah tidak ada ya. Nah, terus dengan adanya polling kita kemarin, Alhamdulillah saya masih dipercaya oleh masyarakat. Dan dalam polling itu saya mendapatkan suara berbanyak juga. Sehingga, usahakan dari beberapa komunitas dan juga warga masyarakat, saya untuk maju, karena dari internal PDI Perjuangan kemarin Mbak Ita kan sudah menyatakan mundur. Atau tidak maju lagi. Sehingga ada desakan, baik itu dari internal, dari komunitas masyarakat, dan juga beberapa orang di Kota Semarang ini mengendaki saya ini maju. Sehingga kemarin saya berdekat dengan niat Bismillah untuk mengabdi untuk Kota Semarang, saya mendaftarkan diri untuk maju sebagai bakal calon wali Kota Semarang periode 2024-2029. Dan tentunya juga tidak hanya berhenti di sini ya, karena ini baru proses awal. Dari proses-proses dari penjaringan kepada penyaringan, terus quit and protest. Ada, kalau di IPD Perjuangan ada sekolah pantai, ini harus dilalui semua. Sehingga langkah awal ini semoga dalam kami melangkah ini diberikan pelancaran, dan saya mohon doa restunya kepada masyarakat Kota Semarang, yang sebagian itu sudah mengendaki saya itu maju untuk bisa melakukan Mbak Ita sebelumnya. Karena Mbak Ita kan tidak aneh ya, tidak menjalankan diri. Nah, kalau kemarin tiba-tiba saya berpindah haluan untuk mendaftar lagi sebagai wakil wali Kota, ya itu karena Mbak Ita maju lagi sebagai pakal calon wali Kota Semarang. Sehingga saya menghormati, karena Mbak Ita apapun ini kan income, dan juga sudah banyak berbuat. Dan saya tahu persis lah, bio-nya ini bukan politisi, tapi pekerja keras, kadang itu sampai malam di kantor untuk menyelesaikan tugas-tugas keadministrasian di pemerintah kota. Sehingga saya tahu persis bahwa Mbak Ita ini pekerja keras ya, sehingga saya mempunyai keinginan. Ya, kalau Mbak Ita maju ya, otomatis saya harus bisa melengkapi, harus bisa memperkuat daripada posisi Mbak Ita sebagai petahana yang saat ini masih menjabat ya. Akhirnya dari pengalaman hampir 10 tahun ini, saya kira sudah cukup ya. Kalau saya di legislatif 15 tahun, Mbak Ita di eksekutif sebagai wakil yang masih di kemarin, sudah cukup bagus dan kinerjanya juga sudah bisa dirasakan oleh masyarakat kota seberang. Tentunya kami ini mempunyai keinginan untuk memperkuat, dan supaya program-program jangka panjang yang sebelumnya didapat oleh Mas Redi ini bisa terus berkelanjutnya, berkelanjutan, sehingga kami ini bisa dengan perubahan-perubahan pembangunan ini yang tentunya tidak sesempurna ya. Tapi kalau kita melihat daripada indeks pembangunan manusia kota Semarang, ini sudah melebih nasional, 84,43, artinya dari Jawa Tengah pun ini tertinggi. Nasional pun juga masih 72 atau 75. Kalau Semarang ini 84,43 persen. Tentunya ini kan salah satu indikator ya, bahwa pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, dan lain sebagainya, ini sudah mapan gitu. Hanya ada beberapa PR yang harus diselesaikan terkait infrastruktur untuk penanganan rop dan banjir, walaupun kami selama tiga periode kemarin di legislatif itu sudah membuat peraturan daerah tentang sistem di dunia-nase, tapi itu kan harus dikawal. Jangan sampai nanti kota Semarang ini salah urus gitu. Atau salah pemimpin yang tidak tahu, menahu, halusul, dan juga ini harus berkelanjutan. Tidak bisa namanya pembangunan kota Semarang ini apa itu, beja pemimpin, terus beja program, beja kebijakan. Ini kita menganticipasi seperti itu. Oleh karena itu kami berharap baik kita teruskan untuk bisa memimpin kota Semarang, dan saya mem-backup untuk menjadi wakil wali kotanya beliau. Gambarannya seperti itu. Nah, yang menarik kenapa Bu Ita, wali kota ini, dulu pernah menyatakan untuk tidak maju, tapi tiba-tiba di hari-hari terakhir pendaftaran BPDIP maju lagi. Jadi kemarin itu Mbak Ita memang maunya tidak mencalonkan diri, tapi juga atas besakan beberapa komunitas masyarakat di kota Semarang, sehingga beliau ini atas seizin keluarga dan juga besakan masyarakat, akhirnya siap untuk mencalonkan diri lagi sebagai wali kota Semarang, pertahanan. Ya, tentunya dengan apa itu, proses pendaftaran kemarin, saya pun juga mengikuti. Kalau Mbak Ita ini kan sudah bagus, sebetulnya ya saya pun harus menyesuaikan untuk bisa menjamin Mbak Ita sebagai wakil wali kota daripada Mbak Ita. Ya, Pak Supri Haji, apakah BPDIP itu akan mencalonkan sendiri dalam uang bisa tanpa koalisi secara paket? Jadi, wali kota maupun wakil wali kota sama-sama dari satu partai? Ya, kita belum tahu ya Pak ya. Semua itu keputusan dari DPP, dari Ibu Ketua Umum, sehingga kami hanya bisa berharap. Kalau menurut peta kota Semarang, ini petahannya kan juga sudah bagus, untuk kinerjanya juga sudah ada hasil, dan itu bukan ujuk-ujuk, tapi juga melalui proses panjang proses pembangunan ini. Saya pun ketika 15 tahun yang lalu sudah menjadi Ketua Komisi dan akhirnya Ketua Dewan, itu kan sudah menerapkan fondasi untuk pembangunan kota Semarang, sehingga kami punya keinginan untuk meneruskan, untuk melanjutkan apa yang menjadi cita-cita bersama membangun kota Semarang, baik dari infrastruktur maupun sumber daya manusianya di kota Semarang. Nah, ini indikator disamping IPM-nya, 84,43. Indikator pembangunan manusia kota Semarang ini melebihi nasional, agar kemiskinan di kota Semarang ini, dulu itu ketika saya pertama jadi anggota Dewan 2009, itu masih 5 persen, 5, sekian persen. Nah, saat ini kan sudah titik terendah ya, 0,3 persen. Nah, kita berharap sampai nanti 0 persen. Jadi, harapan saya seperti itu, itu pun kita sudah mendeteksi ada beberapa keurahan yang butuh sentuhan untuk keuntasan kemiskinan. Seperti itu. Angka pengangguran juga sudah turun. Karena sudah banyak, apa itu, pemerintah kota dan BPRD, kota Semarang ini menganggarkan terkait dengan pendidikan dan latihan untuk memberikan keterampilan kepada tenaga-tenaga yang siap kerja. Mereka kita bekali, dan juga kita berikan permodalan, dan juga mereka berikan bantuan, infrastruktur, dan juga ada pendampingan manajemen. sehingga mereka tidak hanya kita didik dan dilatih untuk menjadi tenaga siap kerja, tapi juga mereka yang ingin punya usaha, kita akan berikan permodalan melalui krengan lebih bawah, dan juga apa itu manajemen, pendampingan manajemen terkait dengan pengelolaan keuangan usahanya masing-masing. Sehingga dari sisi pemerintah kota, ini sudah sampai dengan tingkat pendampingan seperti itu. Sehingga mereka ini ketika diberikan modang, ini bisa terarah. Karena selalu dimonitor, dievaluasi oleh stakeholder yang ada, seperti binas koperasi, binas tenaga kerja. Nah, ini selalu memberikan hubungan, pelatihan untuk bagi mereka, warga kota Semarang, yang ingin berkreasi, ataupun ingin menambah penghasilan, atau untuk mengurangi pengangguran. Ini adalah cara seperti itu. Kalau misalkan mereka ini dulu itu sosmed atau apa itu, baik itu Instagram, WhatsApp, terus Facebook, dan lain sebagainya, hanya untuk surpatan. Tapi saat ini, kita mau merubah mindset mereka untuk bisa menghasilkan sesuatu. Misalkan mereka ini, kita bisa pelatihan untuk bikin konten. tidak akan maju, tiba-tiba maju. dan mendadak, apakah itu merubah ketika buita semula enggak maju, kemudian tiba-tiba maju dalam saat-saat terakhir pendaftaran, apakah itu merubah konserasi? Karena Pak Supriyadi kan juga langsung merubah, tidak jadi nyalan wali kota, tapi nyalan wakil wali kota. Maksud saya, apakah merubah juga sikap para kalon-kalon yang lain? Ya tentunya ini akan ada perubahan ya, konserasi politik kota Semarang karena dengan perubahan saya dari wali kota menjadi bakal salam wakil wali kota Semarang ini, ya diharapkan kan saya secara pribadi ingin mendampingi karena saya juga tidak mau spekulasi bagi orang-orang yang mungkin mempunyai hanya ambisi ya, ambisi sesaat untuk bisa memegang kekuasaan tapi di sisi lain tidak mempunyai pengalaman maupun tidak mempunyai landasan untuk mengelola suatu pemerintahan daerah ya saya akhirnya mempunyai kerentek itu disamping disahkan dari internal jadi persiwangan juga dari eksternal masyarakat baik, Pak Supriyati selama ini sudah banyak tokoh-tokoh kota Semarang yang mempersiapkan diri untuk nyalon wali kota antara lain Pak Yoyok Sukawi putranya Pak Sukawi setarit kemudian juga Pak Iswar yang merupakan segda nah dengan buita nyalon kembali itu kira-kira seperti apa para calon-calon itu apakah tetap akan tetap mencalonkan diri kira-kira atau mungkin ada perubahan seperti Pak Supriyati ya pastinya kita sudah sekarang ya Pak bisa melihat ya konstelasi politik kota Semarang ini kan sudah bisa terlihat dari beberapa banyaknya calon yang sudah mendaftar di beberapa partai ini termasuk di perjuangan yang terbanyak pendaftarnya ini sudah terlihat sebetulnya nanti akan bakalan terjadi tiga kandidat ya yang akan bertarung pada 27 November nanti yang pertama adalah Mas Yoyo yang kedua Bu Itah yang ketiga adalah Pak Isbar tidak tahu ini Pak Isbar juga karena bukan orang partai ya dan beliau pun kan belum izin atasannya untuk mendaftar sebagai kandidat bakal calon wali kota tentunya ini juga belum ada kepastian karena belum punya partai dan partai pun juga belum semuanya mengelihakan atau meminang bunyonya karena memang pertahanan ini kan sudah menyatakan maju tentunya ini kan jadi pertimbangan juga di para pemilik parpol parpol ini ya dan ada Pak Supriyati yang juga menarik apa di analisis di internal pendek perjuangan sendiri kan selain selain Pak Supriyati ada nama Pak Kadarlusman yang sekarang sekretaris tidak ada Pak ikut daftar oh akhirnya tidak daftar kemudian ada Pak Arnas yang juga mendapat ikut daftar tapi wali kota Pak jadi sebetulnya yang mendapat wali kota di BDI Perjuangan itu yang pertama saya yang kedua Arnas yang ketiga Pak Iswar jadi yang mendapat wali kota itu ada tiga setelah saya setelah Bu Ita mendapat sebagai wali kota tanggal 11 kemarin saya beralih menjadi wakil wali kota jadi seperti itu jadi hanya ada tiga talon bakal talon wali kota Semarang yang mendapat melalui BDI Perjuangan ya nah kalau yang wakil wali kota banyak Pak ada pengusaha ada dari internal itu sekitar tiga belas coba saya bacakan ya saya bacakan untuk calon-calon wakil wali kota ada Bimo Triwi Caksono ada Pajar Purwoto itu Manakasapol dari Birokrasi Bimo Triwi Caksono ini pengusaha terus Herman Sabapi dari Praktis Wipo Bimo Triwi Caksono itu dari itu dari dari fraksi BD Perjuangan Bambang Sri Jowo itu juga dari fraksi BD Perjuangan Adik Bakti Aryawan Ibu Dewi Caksono Ibu Dewi Caksono itu pengusaha Nasmoko Dr. A.M. Juma'i terus Raujikin Subastian Raujikin Subastian jadi ada dua belas wakil wali kota yang sudah melalui BD Perjuangan dan ada tiga eh ada tiga belas berarti ya dua belas apa tiga itu terus ada tiga talon wali kota Semarang yang pertama adalah Isbar yang kedua adalah Agnas yang ketiga adalah Ibu Heberiata Gunaryantirai atau BATAK iya baik jadi Pak Yoyok Sukawi tidak mendaftar melalui BDIP tidak Pak ya karena sudah memegang mandat rekomendasi dari DPP Demokrat belionya hanya atau Demokrati hanya membuka pendaftaran wakil wali kota jangan calon wali kotanya sudah dari Mas Yoyok padahal Demokrat tidak cukup untuk mengusung sendiri ya itu harus berkoalisi Pak itu kan hanya 6 kursi artinya masih mencari 4 kursi lagi untuk bisa mencalonkan sebagai paslot wali kota dan wakil wali kota Semarang jadi partai-partai lain apakah tidak mengusulkan calon wali kota Pak itu ada PKB itu seperti Golpar dan PKS itu sudah mengadakan koalisi tapi di sisi lain mereka tidak punya kandidat calon wali kotanya gitu sehingga mereka masih berburu atau meminang orang-orang yang ingin menjadi wali kota sedangkan figur yang saat ini artinya sudah menguat secara popularitas dan elektabilitas itu kan apa itu buita terus yoyok dan juga disuar ya sebagai segda gitu tidak tahu ini bukan sama PKS ini mau mengusung siapa Pak Pak Iswar sampai sekarang belum memproses pericinan karena kan harus mundur Pak itu kalau nanti jadinya apa ini Pak kalau secara aturan segda maupun pejabat ASN itu harus secara etika Pak kalau aturan boleh aturan itu nanti ketika penetapan KPU sebagai bakal salon tapi kalau saat ini masih mengambil formulir pendacaran ini minimal harus izin pimpinan langsung kalau pimpinan langsung di kota Semara ini adalah wali kota sedangkan kemarin dengar rumor belum ada izin dari pimpinan langsungnya baik itu yang ASN kan ada dua Pak Iswar dan Mas Ade tapi itu belum izin oleh wali kota secara etika itu tidak benar malah menganggap wali kota ini sebagai rivalitas apa beratnya tinggal izin begitu harusnya mereka izin pada wali kota apa diizinkan atau tidak atau harus mundur dulu itu malah lebih jenis seperti Pak Sinung Sinung Rahmadi itu mau maju sebagai wali kota apa itu calon wali kota salah tiga itu pun kan langsung mundur sebagai ASN pensiun muda gitu kan sehingga mau kemana pun belionya kan beban itu tanpa izin pimpinan pun kan sudah mengajukan pensiun muda gitu baik Pak Sobri Adi dalam pemilihan 2020 kalau tidak salah itu kan calon wali kota wakil wali kota separang Pak Indi dan Buta itu kan menjadi calon tunggal apakah ini nanti masih mungkin bisa terjadi nah ini kalau seperti Golkar ini saya saya serahkan sama Pak Bambang ini yang yang memang baiknya gitu Pak biar masyarakat kota Sumerang tidak terpercaya baiknya gabunglah dengan pertahanan yang mana disini kan berita kita selama ini bisa bekerja sama dengan siapapun membuka diri dan tidak ada namanya diskriminatif diantara praksi dan sangat solusif selama ini dari sisi pemetaan politik di kota Sumerang sangat solusif sekali sehingga ngapain kita harus bertanding berdarah-darah itu kan lebih baik kan kita bareng-bareng saja Pak Pak Senior Partai Golkar ini Pak Sumerati apakah mungkin kalau jadi calon tunggal wali kotanya PDIP tapi wakilnya itu biar semua partai menyepakati siapa yang akan dicalongkan jadi akhirnya bisa menjadi satu ya justru itu monggo mereka itu kan bisanya mengusulkan yang menentukan adalah yang punya partai yang di Jakarta semua tanah sehingga ya biar kami bersama dengan fraksi-fraksi lain itu berharap ya kenapa tidak mengusung pertahanan gitu kan seperti kemarin tidak ada gesekan sedikitpun ya bahkan Kota Semarai yang sudah kondisi ini jangan sampai ada gesekan gesekan sehingga kami berharap ini para pimpinan-pimpinan partai politik di Kota Semarai ini bisa menyatu lagi bisa menyatu lagi toh semuanya yang menentukan adalah pusat tentunya kita hanya berharap itiar lah untuk bisa menjadikan Kota Semarai ini dibuat kondisi bersama-sama ya istilahnya urif sarang ya kan semuanya apa inspirasi dan daripada anggota-anggota Dewan ini kan juga tidak pernah namanya masalah semua diakomusin walaupun itu wali kota dan wakil wali kota dari PD Perjuangan artinya iklim seperti ini harus dipertahankan Pak Supriati ya kalau seandainya wakilnya itu nanti tidak Pak Supriati Pak Supriati bisa menerima kalau saya siap Pak semuanya yang menentukan DPP kalau ini partai lain pun kalau tidak ada misalkan Burkar ini kalau tidak ada desakan dari Pak Bang Sadono ini kan juga tidak akan berpengaruh ya mungkin baiknya seperti itu iklim kondusif ini harus kita jaga bersama agar semangarang ini program-program yang sudah baik terus angka-angka yang sudah tercapai ini bisa lebih lagi ditingkatkan sehingga tujuan pembangunan seutuhnya ini kan bisa dicapai Pak hanya 0,3 persen komisikan di Kota Semarang ini dan Semarang ini Semarang ini kan sudah terbangun lama Pak terima kasih Pak Supriati tokoh PDIP Kota Semarang kemudian apa yang diidam-idamkan tercapai untuk kepentingan Kota Semarang terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih